Pak Badrus, ini melihat beberapa waktu lalu juga Ferdi Sambo ini sudah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Ini seperti apa kalau dilihat dari kesemata hukum terkait dengan saksi-saksi atau pernyataan para saksi yang meringankan oleh Ferdi Sambo ini? Apakah nantinya akan banyak berpengaruh begitu terhadap ponis hakim hari ini, Pak Badrus? Saya kira gini, jadi kalau saksi meringankan itu hak daripada terdakwa, tersangka. Jadi itu hak daripada tersangka untuk mengeluarkan. Ya paling tidak berusaha bagaimana putusannya tidak terlalu berat untuk perkara ini. Karena saya melihat, terus kemudian kalau kita hanya membabi buta misalnya, pengacaranya harus dibebaskan itu menurut saya kok nggak logis itu. Makanya menurut saya ya bagaimana bisa hukuman sering adikannya. Karena kalau dibebasnya kan seperti nggak salah saja. Saya nanti jadi presiden buruk kalau ini sampai terjadi, karena di masyarakat kita sudah begitu antusiasnya luar biasa melihat bahwa bagaimana keputusan daripada majestatnya itu. Baik, berarti ini beberapa waktu lalu sempat juga terdengar kabar bahwa ada pihak-pihak yang meminta agar Ferdi Sambo ini dibebaskan dari tuntutan hukuman. Ini rasanya seperti tidak mungkin begitu ya Bapak? Iya, tidak mungkin. Menurut saya tidak mungkin. Makanya harusnya apa itu, entah itu pengacaranya harusnya tidak bisa membabi buta misalnya. Apa itu, membebaskan seperti itu. Karena jelas di situ ada apa itu, menyuruh melakukan gitu loh. Menyuruh melakukan itu apa gitu loh. Kan walaupun sedikit tetap dia melakukan gitu loh. Tetap menyuruh kepada orang lain untuk melakukan. Makanya menurut saya kalau apa itu, pengacara itu kemudian advokat itu kemudian kalau pembeleannya minta bebas itu menurut saya nggak logis menurut saya. Menurut saya ya minta hukuman seringan-ringannya gitu loh. Pak Badrus, ini apakah ada kemungkinan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati mendapatkan fonis hukuman yang sama? Mungkin nggak Bapak? Yang sama tuntutan? Fonis hukumannya nanti? Ya. Jadi bisa jadi Sambo yang lebih ringan atau malah Putri yang lebih berat kemudian fonis hukumannya menjadi sama begitu? Iya. Mungkin aja. Tapi menurut saya, sebenarnya yang paling berat adalah tetap Regi Sambo. Terkemudian nanti saya yakin apa itu, untuk Putri Chandrawati, saya kira nanti bisa naik nanti menurut saya. Bisa naik. Jadi itu tinggal bagaimana kalau melihat dalam persidangan, saya melihat seperti itu. Misalnya seperti Ferdi Sambo nanti tetap seumur hidup, kemudian nanti Putri Chandrawati saya kira bisa naik. Tapi tetap di bawah, apa itu Ferdi Sambo itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.